Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Memang Alhamdulillah kasus sudah menurun tapi kita harus ekstra waspada terutama menghadapi Nataru Jangan sampai terjadi lonjakan berikutnya Bapak Reseda juga menekankan 5 provinsi yang jumlah kasusnya sekarang sudah mulai melandai Dan ada beberapa indikasi mulai dikenaikan itu harus dimonitor secara ketat Jadi 5-5 nya adalah provinsi di Jawa Walaupun secara umum kasus COVID-19 di tanah air terus menurun Tapi masyarakat tak boleh lengah Hasil evaluasi terakhir kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM pun Kembali diperpanjang 2 pekan hingga 29 November 2021 mendatang Pada periode ini di Jawa Bali ada 26 kabupaten kota yang sudah masuk ke PPKM level 1 Sementara di luar Jawa Bali tak ada satupun provinsi yang berada di level 4 Jadi dari kabupaten kota yang di level 4 ini adalah 0 Kemudian untuk di level 3 ada 5 kabupaten kota yaitu Tanah Tidung, Gayo, Gayo Luwes, Sorong, Subu Salam dan Teluk Bintuni Kemudian yang untuk di level 2 ada 207 dan di level 1 174 Nah kemudian khusus di Lombok seluruh kabupaten kota berada di level 1 Saat ini 40% dari target sasaran vaksinasi juga sudah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis lengkap Dan baru 62% yang mendapat dosis pertama Meski demikian pemerintah mengingatkan ada tren kenaikan kasus COVID-19 di sejumlah daerah 29% kabupaten kota mengalami peningkatan kasus dibanding pekan lalu Faktor penyumbangnya adalah sekolah tatap muka dan takziah atau melayat yang wafat Epidemiolog menilai pemerintah maupun rakyat Indonesia memang tak boleh bersantai melihat lonjakan kasus di sejumlah negara di Eropa Seperti di Jerman, Inggris dan Belanda yang kini kasus hariannya bisa menyentuh 50 ribu kasus Pasalnya dari tren sebelumnya gelombang COVID-19 juga selalu menghantam Indonesia setelah lebih dulu terjadi di Eropa Setiap Eropa bergolam atau mengalami gelombang yang besar itu Indonesia juga akan mengalami Indonesia selalu belakangan mengalami dampaknya dan umumnya kalau misalnya dibandingkan Eropa ada selisih 3-4 bulan dari sejak kejadian gelombang itu terjadi di Eropa Adanya penurunan proteksi pada kelompok yang divaksinasi juga menjadi atau memiliki peran dalam terjadinya ledakan kasus ini Jadi bukan hanya pada kelompok yang belum divaksinasi Selain kombinasi lainnya adalah adanya pelonggaran yang tidak terukur dan pengabayan-pengabayan dari banyak pihak bukan hanya masyarakat saja Dalam apa? Dalam 5M termasuk 3T-nya juga tidak dilakukan dengan optimal Meski demikian pemerintah berjanji akan berhati-hati dan terus memonitor kunjungan dan karantina warga dari luar negeri Untuk mencegah masuknya mutasi corona varian baru yang lebih berbahaya Pemerintah juga memastikan obat COVID-19 baru produksi Merk Molnubirafir sudah disiapkan jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan kasus Tentu obat ini baru bisa digunakan jika sudah mendapat izin dari badan POM Molnubirafir diharapkan bahwa akhir tahun ini sudah bisa tiba di Indonesia Dan kita sudah siap untuk menggunakannya untuk tahun depan Mudah-mudahan tidak ada gejolak tapi kalau toh pun ada gelombang baru kita sudah siap dengan obat-obatannya Kita masih menunggu terbitnya Emergency Use Authorization dari FDA Yang diharapkan di awal Desember ini juga sudah keluar dari sana Tak perlu menunggu waktu libur natal dan tahun baru Mobilitas masyarakat kini sudah jauh meningkat Namun tanpa kehati-hatian dan kesadaran menjaga nyawa sama lewat disiplin protokol kesehatan Rakyat Indonesia bisa terancam gelombang corona berikutnya hanya dalam hitungan bulan Pemilikan 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 P